Viral nasib selamat 6 tahun nikah kini ditinggal Nenek Rohaya, 3 bulan rawat istri Nenek Rohaya meninggal dunia pada Rabu tanggal 6 September tahun 2023 di usia 77 tahun Apa penyebab meninggalnya Nenek Rohaya? Bagaimana nasib selamat? Nenek Rohaya meninggal dunia sangat menjadi luka mendalam bagi selamat suaminya Meski terpaut jarak usia 55 tahun dengan istrinya, namun rasa cinta selamat ke Nenek Rohaya sama sekali tak berkurang bahkan di pernikahan mereka yang memasuki usia 6 tahun Sekretaris Desa Karang Endah Bambang Siswoyo mengatakan, selamat dikenal tetangga sangat cemburuan kepada istrinya Semasa hidupnya, Rohaya selalu menemani sang suami yang bekerja serabutan Terkadang juga Rohaya ini diminta untuk membantu tetangganya untuk membersihkan halaman rumah Diketahui, Nenek Rohaya meninggal dunia pada usia 77 tahun, Rabu tanggal 6 Juli tahun 2023, siang sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Kata Bambang, Nenek Rohaya sebelum meninggal memang mengalami sakit dikarenakan kondisinya yang sudah lanjut usia Pasalnya Rohaya sudah mengalami sakit sejak 3 bulan yang lalu Selamat mengaku, bahwa ia sendiri yang merawat Rohaya selama sakit dibantu dengan keluarganya Untuk diketahui, Selamat ketika menikah dengan Rohaya tahun 2017 masih berusia 16 tahun sedangkan Rohaya yang telah berusia 71 tahun Pernikahan keduanya viral karena keunikannya Saat ini Selamat sedang melakukan taksiah yang dihadiri oleh sanak keluarga hingga tetangga dan masyarakat sekitar Ia juga belum ada kepikiran ke depannya mau-mau kemana dan apakah mau merantau atau tidak Selamat juga menyampaikan, bahwa hal yang tidak ia lupakan adalah kebaikan dari sosok Rohaya ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!